Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan aku bumbar channel yey akhirnya setelah sekian purnama bumbar upload video dengan mengumpulkan niat tekat dan keyakinan bumbar upload video lagi ya bun nah di video kali ini bumbar mau bongkar hasil belanja bulanan dari Pak Su karena bumbar baru aja melahirkan belum bisa ke toko buat belanja bulanan jadi kemarin bumbar minta tolong ke Pak Su untuk belikan ke di kresek itu ya bun Bu Umbar bisa baca sendiri nah sebelum berangkat bumbar bawakan catatan apa aja yang perlu dibeli biar fokus ke apa aja yang dibutuhkan biar Pak Su juga lebih mudah karena Pak Su kan juga pastinya nggak tahu apa aja yang habis disini Bu Umbar sebelum berangkat udah cek apa aja yang perlu dibeli sesuai yang habis aja ya bun nah oke disini bumbar tuangin tepung terigu bumbar cuma beli yang kiloan dan itu pun bumbar beli cuma setengah kilo untuk harganya setengah kilo Rp4.000.000 nah disitu bumbar juga beli tepung tapioca seperempat kilo harganya Rp3.000.000 aja kalau yang ini belinya di warung sebelah rumah ya bun nggak di tidak nggak menyebut merek ya bun ntar yang satunya ngiri janda ya bun selanjutnya Bu Umbar juga disini beli telur buat persediaan kalau pas Pak Su nggak sempat masak atau Bu Umbar juga masaknya buru-buru karena masih ada baby kecil ini Bu Umbar cuma beli setengah kilo harganya Rp12.000.000 alhamdulillah dapet 10 butir kalau nggak salah selanjutnya Bu Umbar juga beli kaldu itu Bu Umbar mintanya yang kaldu jamur tapi dapetnya masako sapi tapi ya sudah lah tak apa alhamdulillah Pak sudah mau belikan ya kan ini untuk masako sapi harganya Rp4.600.000 lanjut di persabunan Bu Umbar disini beli sabun sama sampo untuk sampo Bu Umbar masih setia sama yang rentengan ya bun atau sasetan kalau bunda-bunda semua tim sasetan atau yang botolan komen ya di bawah nah setelah sekian nama sekian purnama Bu Umbar nggak upload video ada nggak nih dari bunda-bunda semua yang kangen sama Bu Umbar siapalah aku ini dikangenin ya hai 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 nah sambil nemenin Bu Umbar motongin sampo sasetan Bu Umbar mau sedikit cerita kemarin tuh terakhir Bu Umbar upload video yang shopee haul part 2 pagi pas subuh habis itu sekitar jam 7 Bu Umbar inisiatif buat nyuci baju dari shopee biar virus atau kumannya bersih lah ya Bu Umbar cuci dan seperti yang bunda-bunda tahu keadaan kondisi cuaca saat ini tuh masih di musim bahujan tiba-tiba di jam 12 oh maaf jam 2 Bu Umbar pas lagi tidur lah ya pas tidur siang Bu Umbar ternyata pecah ketuban dan eng-eng-eng bajunya sih dedik bayi belum ada yang kering akhirnya Bu Umbar telepon ke Pak Su untuk pulang dari tempat kerja lanjut Bu Umbar juga gotong itu baju jumuran ke kamar biar dapat kipas Bu Umbar kipas dua kipas di kamar Bu Umbar satu yang satunya di kamarnya Kakak Umbar Bu Umbar kipasin biar sambil nunggu Pak Su bajunya ada yang kering satu-satulah biar bisa dibawa ke bidan dan itu akhirnya Bu Umbar bisa bawa bajunya cuma dua setel untung masih ada yang kering tapi ya sudah lah lamanya juga belum waktunya karena memang persiapan Bu Umbar terbilang mepet mungkin bisa buat pembelajaran buat bunda-bunda semua yang lagi persiapan sebaiknya di minggu ke-35 semua sudah beres ter packing dengan rapi seandainya ada yang seperti Bu Umbar HPLnya maju itu enggak keteteran kayak Bu Umbar sedikit info aja ya bun dan Bu Umbar juga mau nyapa bunda-bunda semua yang udah mengklik video ini Bu Umbar ucapkan terima kasih sudah menonton video Bu Umbar sudah komen di kolom komentar dengan komentar yang positif memberikan dukungan semangat di channelnya Bu Umbar dan buat kalian semua yang baru bergabung di Bu Umbar channel perkenalkan aku ibu rumah tangga dengan empat orang anak atau biasa dipanggil Bu Umbar yang men-share kegiatan daily vlog ibu rumah tangga di rumah kontrakan semoga bunda-bunda semua yang yang baru bergabung maupun yang sudah menemani Bu Umbar dari awal tetap setia nemenin dan setia nonton video sederhana dari Bu Umbar semoga kebaikan bunda-bunda semua dibalas Allah subhanahu wa ta'ala semoga YouTube channel Bu Umbar semakin berkembang atas support dan dukungan dari bunda-bunda semua dan nantikan juga kunjungan balik silaturahmi dari Bu Umbar meskipun terkadang Bu Umbar sedikit lambat karena dengan kesibukan Bu Umbar dari satu dan lain hal pasti Bu Umbar akan berkunjung balik ditungguin saja ya Bun nah lanjut Bu Umbar itu dibelikan minyak goreng yang dua liter sama pakso dan ada enggak sih yang sama kayak Bu Umbar kalau nuangin minyak goreng itu sambil tahan nafas biar minyaknya enggak tumpah tapi ternyata tetap aja ya ada yang tumpah kalau ada yang sama kayak Bu Umbar please comment dibawah kita satu server Oke bun Oh ya dari bunda-bunda semua udah pada belanja bulanan belum nih ada tips dari Bu Umbar sebelum berangkat belanja bulanan sebaiknya dicek apa aja yang perlu dibeli dari keperluan dapur keperluan mandi dan keperluan badan dan sebelum masuk ke toko sebaiknya baca solawat dulu ya Bun biar pas belanja itu enggak kalap itu aja ya Bun sedikit tips dari Bu Umbar Oke buat bunda-bunda semua yang udah setia nonton video Bu Umbar sampai detik ini Bu Umbar ucapkan dan terima kasih banyak semoga dengan video ini bisa mengobati kerinduan bunda-bunda semua dengan YouTube channelnya Bu Umbar mungkin cukup sekian video Bu Umbar kali ini bila ada salah kata Bu Umbar ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih yang sudah mendukung channel YouTube Bu Umbar jangan lupa untuk di like comment share dan subscribe-nya ya Bun dan jangan lupa juga untuk dinyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video selanjutnya semoga Bu Umbar semakin semangat untuk upload video setiap hari dan secepatnya untuk mengunjungi channel YouTube Bunda-bunda semua Bunda akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next video